selamat menikmati selamat menikmati memberikan keterangan terkait aktif pertempangan pendidikan dugaan tindak-tindak korupsi rupa suab dan atau beratifikasi dalam hal penanganan perkara tidak-tidak umum di pengadilan negeri berapa ya atas nama pendakwa ronel tanu beberapa pirlanda sebelum menyampaikan keterangannya beberapa kali ingin kami sampaikan bahwa sesuai dengan hukum acara bahwa yang dimaksud dengan pendidikan adalah serangkaian tindak pendidik yang diatur menurut cara dan menurut undang-undang ini dalam rangka mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat perang tindak-tindak dan menurut kesakitan pendidik pada jadaran jantik sus dalam beberapa waktu ini sudah melakukan tindakan pendidikan dan melakukan tindakan-tindakan serta rupaya dalam perkara ini baik berubah lengkap penyelidikan penyelidikan dan bahkan penahanan ini merupakan upaya yang telah dilakukan oleh penyirik sejak keputusan pengadilan negeri Surabaya yang tersebut dibacakan dan kami menduga ada tindak-tindak yang kuat pasca pembacaan keputusan tersebut oleh katanya bagaimana substansi dari penyelidikan ini bagaimana media mari kita ikuti keterangan versi yang akan disampaikan oleh Direktur Penyelidikan selamat malam teman-teman dari jurnalis pada malam hari ini saya akan sampaikan informasi keterangan terkait kegiatan yang dilakukan oleh Satgas dan pendidikan hari ini bahwa pada hari itu tadi siap tepatnya tanggal 23 pada 24 tim penyidik pada jasaan berkuda tidak pidana khusus telah melakukan pembelian dan pernah kapan terhadap tiga orang hakim pada pengadilan negeri Purabaya dengan kondisial ED HH kemudian F dan seorang lawyer atau pengacara atas nama LN ketiga hakim tersebut dilakukan penangkapan di Purabaya sedangkan untuk pengacara atas nama LN dilakukan penangkapan di Jakarta selain penangkapan tim penyidik tidak melakukan pembelian ada di beberapa tempat di beberapa titik terkait adanya bukaan tidak pidana kondisi penyuapan dan atau gratifikasi sehubungan dengan perkara tidak pidana umum yang telah diputun di pengadilan negeri Surabaya atas nama terdakwa Ronald Adi dalam perkara ini terdakwa setelah dibutun kebebasan oleh hadir sakit yang berdiri dari ID AH dan M kemudian penyidik menemukan adanya indikasi yang kuat bahwa pembebasan atas penyidikasi penyidikasi diduga ED MM maaf ED AH dan M menerang suap dan atau gratifikasi dari pengacara LN jadi saya rasa untuk terhadap apa yang telah saya sampaikan kemudian di dalam melakukan pembedahan dan perangkapan penyidik pada jam jiklus menemukan barang-barang yang pertama di rumah LN di daerah Rukut Surabaya ditemukan uang tunai sebesar 1.190.000 dulu juta kurya kemudian ditemukan juga uang USD sebanyak 451.700 kurya uang tunai dolar singapun sebanyak 717.000 43 rupiah maaf mulai kemudian dan berjumlah catatan transaksi kami menemukan bahwa datang tetap dalam buah yang telah dilakukan oleh LN kemudian yang ketiga yang kedua di apartemen milik RR di Tower Palem eksekutif mentek Jakarta Pesan di sana ditemukan uang tunai terdiri dari berbagai perjahan ada dolar Amerika ada 300 yang terdiri dari setara 2 miliar 126 juta pihak kemudian juga terdiri dari dokumen berkait dengan bukti penutaran uang atau valuta asing catatan pemberian uang kepada pihak-pihak terkait dan HP selanjutnya selanjutnya perjahan yang ketiga kita banyak tempat ada 6 berkait adalah di apartemen yang disempati oleh ED yaitu apartemen juta waksa di Kitabaya ditemukan uang tunai 97 500 rupiah uang tunai dolar sekakur 32 ribu rupiah dolar uang tunai ringgit malasya 35 992 2,25 cent dan sejumlah barang bukti elektronik kemudian penggeledahan di rumah ED di perumahan BSB Mijet Semarang ditemukan kuat 6.000 USD Amerika Serikat uang tunai dolar 300 dolar dan sejumlah barang elektronik kemudian penggeledahan di apartemen yang ditempati oleh HH di daerah ketintang dayungan Purapaya ditemukan uang tunai 140 rupiah uang tunai USD Amerika 2.200 uang tunai dolar Singapur 9.100 uang tunai yen 100 ribu serta 19 barang elektronik kemudian penggeledahan di apartemen yang ditempati oleh M di apartemen gudawangsa tidak sudah bayar ditemukan uang tunai 21.400.000 rupiah uang dolar Amerika 2000 uang dolar 30 32.000 dan sejumlah barang elektronik selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersakutan jadi setelah yang bersakutan takap telah pekerjaan kemudian dibawakan sejak saat tinggi Jawa Timur untuk tiga persakutan kemudian yang butuh pengacara kita beriksa di jam kisus kejaksaan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para selanjutnya maka pada hari ini tanggal 23 Oktober 2023 Jaksa penyidik pada jam kisus menetapkan tiga orang hak atas nama ED AH dan M dan satu orang pengacara atas nama LN sebagai tersaka karena telah ditemukan bukti yang cukup adanya tidak tidak fungsi yaitu suatan atau jadibilitasi untuk pengacara LS berdasarkan surat penetapan tersangka nomor TAP 54 kemudian untuk AKM ED berdasarkan TAP tersangka nomor 55 untuk HH berdasarkan penetapan tersangka nomor TAP 56 untuk AKM berdasarkan nomor tersangka nomor TAP 57 dari piring F dari piring titik 2 dari piring F titik 2 dari piring 10 dari piring 2024 bakal 23 Oktober 2024 berhadap tempat tersangka tersebut dilakukan penahanan rutan selama 20 hari ke depan sesuai dengan surat penahanan untuk pengetara LS berdasarkan surat perintah penahanan nomor 45 untuk ED berdasarkan surat perintah penahanan nomor 46 untuk AH berdasarkan surat perintah penahanan nomor 47 untuk M berdasarkan surat perintah penahanan nomor 48 garis piring F 22 garis piring F 22 garis piring 10 garis 20 24 para tersangka dibuka pelanggan untuk penderima suatu gratifikasi ditahan hidupan salim paca babi kaca nagung hidupan pelanggan pasal 5 ayat 2 juntuh pasal 6 ayat 2 juntuh pasal 12 grup juntuh pasal 12 grup besar juntuh pasal 18 undang-undang romat 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan tindak-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak penandang kursi untuk pasal 55 ayat 1 KUAP kemudian untuk pemberi suatu dan atau beraduk dikasih dilakukan perlahanan di rutan kelas 1 Surabaya 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 Regasaan Tinggi Jawa Timur yang bersahkutan di dunga melanggan pasal 5 ayat 1 untuk pasal 6 ayat 1 burung A juntuh pasal 18 undang-undang nomor 31 laut 11 11 sedang benar telah diubah dengan undang-undang tahun 2021 tentang tindak pidana korupsi untuk pasal 55 ayat 1 jadi itu yang cepat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini tentang biar penyelidikan dan penggilaan serta pada kapan kita mencapkan kepada empat orang yang sudah mengebutkan tadi di depan kemudian yang dapat saya sampaikan kurang lebih yang berfaham wabillahi 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh